Jadi hari ini aku coba bikin bolu coklat pandan Rasanya teman-teman jangan ditanya mantul banget ya Apalagi bahan-bahannya simple Nah, yang pertama yang kalian sediakan adalah Telur, margarin, tepung maizena, tepung serba guna, gula pasir, SP, dan pasta pandan Tahap pertama kita masukin semua bahan kecuali margarin Kemudian kita mix, kita mix kurang lebih 5 menit Kita mix, 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 mix sampai dia kental berjejak seperti ini Selanjutnya kita tambahin pasta pandan Pasta pandannya itu setengah sendok teh aja Kita mix lagi, tapi dengan kecepatan rendah ya teman-teman Selanjutnya kalau pasta pandannya sudah tercampur rata Sekarang kita matikan mixernya Kemudian kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya Kita bagi dalam 3 tahap ya teman-teman Kita aduk-aduk, kemudian kita masukin lagi, aduk lagi, masukin lagi Setelah semuanya selesai, sekarang waktunya kita tuang dalam wadah yang sudah disiapkan Wadahnya ini sudah aku alisi dengan margarin ya teman-teman Kemudian aku lapisi dengan kertas baking Tahap selanjutnya kita panggang pada oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Next, bahan-bahan untuk bulu coklat ada margarin Tepung serba guna Gula pasir Coklat bubuk Kemudian SP Semua bahan ini kita campur kecuali margarin sama kayak yang awal Nah kita mixer sampai semua tercampur rata Nah sekarang kita mulai mix, 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 mix Sampai semua tercampur rata Kemudian mulai mengembang dan kental berjejak seperti ini teman-teman Saatnya kita matiin mixer Kemudian kita tuang margarinnya Margarinnya juga sama Kita tuang dalam 3 tahap Sambil kita aduk perlahan seperti ini Kalau sudah tercampur rata Sekarang kita tuang dalam loyang Sudah disiapkan sebelumnya Kemudian sebelum kita masukin ke oven Kita hentakan beberapa kali Agar udara yang di dalamnya itu bisa keluar Tadaaa Ini dia layar coklatnya udah jadi Sekarang waktunya kita sisir pinggirannya Maaf ya teman-teman Aku tadi lupa rekam yang pandan Nah ini masih anget ya teman-teman Sekarang kita buka plastiknya Kalau masih lengket sih gak apa-apa Karena nanti kita akan olesi dengan nutella Tapi kalau kalian gak punya nutella Kalian bisa pakai selai Kayak selai kacang Atau selai stroberi juga bisa ya teman-teman Nah ini dia layar pandannya Yang udah kita bikin sebelumnya Sekarang Aku rencananya mau taruh bagian bawah Kemudian Kita olesi dengan nutella Ketebalan nutellanya ini terserah teman-teman ya Mau lebih tebal juga oke Mau tipis juga oke Nah sekarang kita tutupi dengan layer coklat Nah sekarang waktunya kita potong Ini potongnya terserah ya Ini aku pilihnya Aku potong di tengah dulu Baru pinggir-pinggirannya Kalau ada yang kurang rapi Pinggir-pinggirannya bisa dipotong ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Bentukannya tuh enak banget ya Langsung aja aku cucipin nih Oke yang penasaran Langsung aja dicoba ya teman-teman Dadah Terserah Terserah